Intro Halo Rajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 berita diantaranya. Petugas Segabungan dan Umat Lintas Agama mengamankan perayaan Natal di Kabupaten Gianyar. Pohon Tumbang menimpa satu tikap di Denpasar dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Denpasar Festival ke-15 tahun 2022 digelar kembali di kawasan Jalan Gajah Mada. Personel BRIBO Polda Bali melaksanakan sterilisasi di sejumlah gereja di Jumbrana. Sebelum pelaksanaan ibadah Natal. Petugas menyisi ruangan untuk ibadah termasuk meja dan kursi di dalam ruangan. Penisiran ruangan menggunakan alat pendeteksi logam untuk mencari bahan peledak dan barang berbahaya lainnya. Upaya antisipasi gangguan keamanan ini dilakukan di dalam dan luar gereja. Dengan jadwal ibadah di tempat ataupun di gereja, masing-masing akan dilaksanakan sterilisasi untuk pemeriksaan. Terutama barang-barang berbahaya yang dicurigai sebagai bahan peledak maupun barang-barang berbahaya lainnya. Untuk sterilisasi, kami menyiapkan 3 unit sterilisasi khusus di Jumbrana, di wilayah kota. Kemudian 1 unit sterilisasi dan di Melayu, 1 unit sterilisasi. Termasuk juga 1 unit sterilisasi di Mako untuk antisipasi backup. Manakala lokasi-lokasi terdekat ada ancaman terkait dengan barang-barang berbahaya termasuk juga bahan peledak. Dari hasil penisiran tersebut tidak ditemukan barang berbahaya atau mencurigakan. Meski demikian, petugas keamanan tetap akan memeriksa ketat barang bawaan umat Nasrani sebelum masuk ke gereja. Tim liputan melaporkan dari Kabupaten Jumbrana. Petugas gabungan diterjunkan untuk mengamankan perayaan Natal di Kabupaten Gianyar. Penjagaan gereja melibatkan personil TNI Pori, Banser dan Pecalang Desa Adat. Pengamanan dilakukan sebelum hari Natal hingga perayaan ibadah di akhir tahun. Banser ini cukup baik dengan Kapolres, dengan Kapolri dan juga Banser. Bersetak bersalang dari TNI cukup baik lah di situasi seperti ini. Kita berkolaborasi dalam pengamanan Natal. Kita dari Banser melibatkan 10 personil, yang 5 personil di gereja Santa Maria, yang 5 personil lagi di gereja Patih Jelantik. Jadi kita harus menjaga kebersamaan. Keikut sertaan umat lain dalam mengamankan hari Natal merupakan bentuk toleransi beragama di wilayah Gianyar. Dengan adanya penjagaan dari petugas gabungan, perayaan Natal diharapkan dapat berjalan dengan aman. Tim liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Suasana Natal dan Tahun Baru terasa di kawasan wisata Kuta Badung. Sejumlah pengelola hotel di daerah Legian dan Kuta menghias berbagai sudut bangunan dengan hiasan khas Natal dan Tahun Baru. Sebagian besar hotel menghias lobi hotel dengan pohon cemara dengan aneka hiasan khas Natal. Hiasan bernuansa hari Natal ini diharapkan bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk datang dan menginap di hotel. Memang kan sudah season-nya ya, season-nya untuk bulan Desember itu di tanggal 24-25 memang kita siapkan untuk Natal. Jadi lebih ke konsepnya untuk tamu-tamu kita supaya ada vibe-nya Natal, suasana Natalnya dapat di Bali. Jadi liburan sambil merayakan Natal juga bisa bareng keluarga, bisa bareng teman-teman atau kerabat seperti itu. Di daerah pantai kan, dan apalagi di Bali, kita jadi coba di-incorporate dengan lifestyle di sini, which is happy family gathering. Makanya kita taruhnya jadi surfing. Jadi alasan utamanya apakah menyambut ataukah juga sebagai bentuk daya tarik bagi wisatawan? Sebenarnya lebih ada dua-duanya, tapi lebih kayak daya tariknya, karena memang ini kan juga something different yang tidak pernah banyak tempat luar yang khususnya merayakan Natal. Ini something yang sangat attraction juga. Pada libur Natal dan Tahun Baru, tingkat hunian kamar hotel di Kuta mencapai 80% lebih. Wisatawan yang menginap didominasi wisatawan asal Indonesia, Australia, dan India. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung.